selamat menikmati tak ada aja ujian pasangan Lady Kiarnet dan Lady Nayeon selama proses persidangan perceraian mereka berdua sehari sebelumnya persidangan hari ini keduanya justru mengalami kecelakaan berita ini pertama kali mengejutkan publik setelah sang rekan Dr. Richard Lee kasih kabar kalau Lady Nayeon mengalami kecelakaan bersama dengan Randy Kiarnet Lady yang harusnya hadir di sidang mediasi kedua hari ini pun tak hadir karena harus mendapatkan perawatan intensif setelah mengalami patah tulang pada bagian tulang rusuk sementara Randy justru mampu melenggang ke pengadilan negeri Bekasi sempat cek monggah sih nggak ada kalau cek tata-tata itu atau opsi dari mana itu nggak ada kita lagi ngobrol biasa aja itu juga habis dari pendeta kita habis konseling habis berdoa juga ada komunikasi baik sangat disayangkan padahal sidang ini menjadi agenda yang paling dinantikan pasangan ini terutama Randy yang menunggu jawaban dari Lady apakah ajakannya untuk berujuk bakal diterima atau tidak oleh Lady namun setelah menjalani konseling di gereja dan setelah kejadian tersebut membuat keduanya justru mendapatkan momen kebersamaan lagi seperti yang diungkapkan oleh ibu tiga anak itu sendiri mungkinkah ini pertanda Lady mau menerima Randy kembali dalam hidupnya? dengan perkembangannya gitu dan jadi aku jadi berbalik gitu maksudnya ya Tuhan yang Tuhan mau apa gitu jadi aku bener-bener deketin sama Tuhan lebih banyak berdoa lagi karena ternyata kan bukan hanya aku gitu maksudnya keputusan ini bukan hanya untuk aku sendiri tapi itu juga menyangkut sama tiga anakku jadi ya aku minta doanya aja Kak aku bisa mendapat jawab bentukan yang terbaik gitu ya Tuhan mau untuk kemana-mana aku untuk pernikanku gitu sih Kak ya mungkin ya kembali setelah kanya juga ada himan ya kita ambil kembali aja komunikasi juga bisa lebih baik terus juga saya juga masih ada kesempatan untuk perawat roedi gitu dari penari sampai sekarang gitu sampai ikan dan juga bisa pulih lah tapi kalau join aja ya komunikasi ini udah baik ya terus baik sampai lontok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati